Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke belajar bahasa korea bareng ISM hari ini kita bakal belajar lewat drama korea big mouse disini ada yang belum nonton kah? kalau ada yang belum nonton, boleh cepetan di nonton filmnya karena ternyata drama seru banget loh jadi di episode kita yang hari ini kita bakal belajar dari beberapa kosa kata yang keluar di episode yang pertama dan kedua ada apa aja sih? yuk kita langsung liat aja cipulikan kita yang paling pertama jadi kosa kata kita yang paling pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah dodol dodol hata dodol dodol hata dodol dodol hata ini artinya apa sih? ini untuk menggambarkan sesuatu yang dalam kondisi terkoyak-koyak dan sedang menggantung-gantung jadi kayak terlantung-lantung dalam keadaan terkoyak-koyak bahasa Indonesia ada gak ya kita gak bisa menggambarkan kosa kata yang seperti ini nah ya jadi kalau di cipulikan barusan pasti Yuna bilang oh nesimjangi adu dodol dodol hata adu dodol dodol heyo artinya apa? ini artinya adalah dia lagi ngomong oh dia punya hati atau dia punya hati itu lagi dalam kondisi yang super terkoyak-koyak dan terluntang-luntang seperti itu karena kebodohannya sih ijongso nah kemudian sekali lagi dodol dodol hada dodol dodol hada dodol dodol hada kemudian di cipulikan kita yang kedua ada kosa kata kyodilda ini artinya apa? ini artinya bawa-bawa kaya bawa es-in kaya misalnya ada orang yang dibantem terus habis itu atau ada orang yang lagi ada masalah atau mungkin kaya kamu sebenarnya gak tau menau tentang masalah ini terus tiba-tiba temen-temen kamu atau orang yang lagi ada disana bawa-bawa nama kamu oh si itu juga tau kok oh si itu aja juga begitu kok padahal sebenarnya kamu gak ada salut-salut sama masalahnya jadi dalam kondisi yang seperti ini ketika kamu bilang oh ngapain bawa-bawa nama gua ngapain lu bikin gua jadi ikut-ikutan ke dalam masalah itu ngapain lu seret-seret gua kosa kata yang bisa kamu pakai atau kalimat yang bisa kamu pakai dan untuk ngomong adalah kenapa narkotik kenapa narkotik kenapa narkotik kenapa narkotik kenapa narkotik kenapa narkotik ngomong ya terus sekarang kita langsung lihat ke tuprikan yang ketiga di tuprikan kita yang ketiga ada kosa kata tuprikan kenapa narkotik yang sebelumnya mal 잘 듣는 변호사 artinya adalah orang ini dia butuh pengacara yang nurut jadi artinya pengacara yang nurut aja sama maunya dia jadi ketika kamu mau bilang oh dia orangnya nurut ya kamu boleh bilang oh mal 잘 들어요 gampang ya mal 잘 들어요 coba diartiin kalimat yang satu ini artinya apa 다들 omay mal 잘 들어요? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati